Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan matray elektronik atau e-matray di akun SSCASN Nah disini nanti kita akan mulai dari membuat akun e-matray, kemudian kita membeli e-matray, membayar e-matray, kemudian cek riwayat e-matray yang sudah kita beli dan juga cara membubuhkan e-matray Ya terakhir kita nanti akan langsung mengupload berkas persyaratan pendaftaran P3K 2023 yang sudah kita bubuhi e-matray ke akun SSCASN Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sebetulnya saatnya, ini kita mengupload yaitu surat pernyataan sesuai dengan persyaratan dan disini wajib memakai e-matray 10.000 Kemudian berikutnya kita mengupload surat lamaran sesuai dengan persyaratan dibubuhi dengan e-matray 10.000 Nah selanjutnya disini nanti kita akan membeli e-matray Pada hari ini saya akan memberikan contoh dan juga pengalaman ya Berbagai pengalaman bagaimana cara menggunakan e-matray untuk dokumen-dokumen yang nanti akan saya upload Nah setelah itu nanti kita setelah dibubuhi e-matray akan bisa unggah disini ya teman-teman Langkah pertama tentunya disini kita siapkan dulu yaitu berkas-berkas yang akan kita bubuhi e-matray Dan kita pastikan berkas yang sudah kita siapkan ini adalah sesuai dengan persyaratan instansi ya Kalau misalkan di tempat saya ini adalah yang pertama surat lamaran Kemudian ada surat pernyataan 5 poin dan juga ada surat pernyataan tidak pindah Nanti untuk surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi saya Surat pernyataan itu digabungkan ya antara surat pernyataan 5 poin dengan surat pernyataan tidak pindah Kemudian untuk surat lamaran ini nanti kita upload ada kolomnya sendiri Nah disini kita siapkan file yang sudah kita isi data kita dan kita tanda tangani dalam bentuk pdf Berikutnya kita akan bubuhi e-matray Sekarang kita login ke akun SSCISN dan disiapkan email kita ya Nah disini pertama-tama tadi sudah kita siapkan untuk berkas kita Nanti kita mulai dari pernyataan dulu itu ada pernyataan 5 poin dan juga pernyataan tidak pindah instansi ketika sudah diangkat Dan juga surat lamaran Nah disini kita cek akun e-matray dulu ya Kita klik disini cek akun e-matray Nah selanjutnya disini kita akan diarahkan menuju ke halaman ini Dikarenakan saya itu belum memiliki akun e-matray maka saya harus membuat akun terlebih dahulu Nah disini ini adalah kalau misalkan kita sudah punya akun e-matray maka kita memasukkan disini ya Memasukkan email dan juga password dari akun e-matray kita Jadi kita belum bisa masuk Nah untuk kita membuat akun e-matray Mendaftar disini kita klik disini ya Kita registrasi e-matray Kita klik disini Kemudian kita masukkan email kemudian password dan juga konfirmasi password Oke saya buat dulu ya Baiklah kita sudah memasukkan email kemudian membuat password dan juga konfirmasi password Berikutnya kita klik saja submit ya Setelah kita klik submit ini kita buka email kita teman teman Ternyata di kotak masuk email saya ini sudah ada tampilan seperti ini Yaitu notifikasi registrasi sukses e-matray registrasi atas tanah kita Kemudian kita klik saja Nah selanjutnya disini kita scroll ke bawah ya Mendakan bahwa registrasi kita untuk e-matray ini sudah berhasil Berikutnya disini kita lakukan aktifasi Nah ini ada link aktifasi Hai atas nama kita terima kasih telah melakukan registrasi di website portal distributor e-matray CISM Untuk melanjutkan proses login silahkan tekan tautan verifikasi di bawah ini Kita klik disini Dan disini verifikasi sudah berhasil ya Kita sudah berhasil memverifikasi Dengan demikian kita berarti sudah bisa Untuk login ya Login menggunakan e-matray yang tadi email dan passwordnya sudah kita daftarkan Kemudian kita klik saja oke Nah selanjutnya disini saya akan login melalui SSCISM Coba disini coba kita klik disini cek akun e-matray Kemudian kita masukkan tadi email dan juga password yang kita daftarkan Oke sudah kita masukkan email dan juga passwordnya Coba kita login ya Masuk Berhasil login Anda belum memiliki saldo e-matray Silahkan melakukan pembelian kuota e-matray pada situs e-matray elektronik berikut Yaitu hdpselektronik.com ya Kita bisa coba klik disini Selanjutnya disini kita tutup Kemudian kita login ya Klik login Masukkan email dan juga password e-matray kita tadi Kemudian kita masukkan email dan password yang sudah didaftarkan Kemudian disini ada kode capca Kita bisa ketikkan ya di bagian bawah ini Ini urut kecil semua Kemudian kita login Selanjutnya kita klik pembelian Kemudian disekarnakan Nah ini kita belinya itu berapa kuotanya Nah disini kalau misalkan saya lihat untuk berkas yang mau saya bubui e-matray Itu ada surat lamaran ini 1 Kemudian surat pernyataan 5 poin ini perlu 1 matray Kemudian surat pernyataan tidak pindah ini ada 1 matray Berarti saya akan membeli 3 matray Kemudian disini saya kuotanya adalah mencoba beli 3 Kemudian kita ini harganya berarti sekitar 10.500 ya Kemudian kita klik bayar coba Menunggu beberapa saat transaksi sedang dalam proses Kemudian akan ada tampilan seperti ini Pembelian sifat waktu ini nanti tinggal 9 menit ya Nah ini membayar dengan scan QR menggunakan gopay ovo link aja Nah sekarang saya akan mencoba membayar menggunakan aplikasi dana saya ya Oke sekarang saya buka hp kemudian saya akan buka aplikasi dana saya Kemudian nanti saya screen QR kode teman teman Saya akan mencoba men-scan Nah ini saya sudah membuka aplikasi dana Kemudian saya klik pay di bawah ini coba Kemudian kita scan disini Scan Chris kemudian konfirmasi pembayaran Benar ya harganya 31.721 Kemudian kita klik bayar Kemudian kita masukkan pin Oke sudah berhasil membayar ke CASN 2 Oke kemudian disini saldo sudah berkurang Kita klik nah ini sudah berkurang ya kemudian saya cek di riwayat Untuk riwayat pembelian saya Ini adalah untuk e-materai ini sudah masuk ya dari riwayat transaksi ini Nah ini kepotong saldo saya CASN 2 ini adalah 31.721.1 Oke sekarang kita kembali ke laptop ya Ini kita tutup dulu hp nya Oke kalau sudah selesai membeli ini kita tutup saja Klik disini Sebelum kita nanti memanfaatkan fitur pembubuhan e-materai dari yang tadi sudah kita beli Ketika ini sekarang kita cek dulu ya Apakah materai yang sudah kita beli tadi sudah berhasil kita terima Nah disini kita cek kuota e-materai Nah ini kita klik disini yaitu di bagian nama kita ya Kemudian kita scroll ke bawah Yaitu riwayat pembelian Kita cek dulu riwayat pembelian Apakah materainya sudah dikirim ke sini atau belum Kita klik disini riwayat pembelian Kemudian disini sudah ada yaitu nomor transaksinya adalah sekian Kemudian tanggalnya hari ini Kemudian jumlahnya 3 Ini adalah berarti biaya 30 ribu Kemudian disini belum bayar Ini adalah Chris Pay payment nya Kemudian lanjut bayar Tadi yang awalnya belum terbayar Ini kita cek secara berkala Maka disini sudah statusnya berubah ya Yaitu sudah terbayar Tadi kan belum bayar Sekarang sudah terbayar Kita bayar lewat OVO tadi Lewat dana ya Kemudian kita cek dulu stroke nya Apakah benar sudah terbayar Nah ini sudah terbayar ya Tadi kita bayar menggunakan dana Kita juga bisa untuk mendownload disini ya Ini adalah edit transaksinya Kemudian kita bisa klik save Save disini Kemudian kita tutup Dan dikarenakan sekarang sudah terbayar statusnya Lewat Chris tadi Tadi kalau misalkan belum terbayar Kita tunggu beberapa menit Nanti akan diproses Oke kemudian kita tutup saja Selanjutnya kita lanjut pembubuhan Kita klik disini pembubuhan Ini untuk alurnya Kita upload Pilih posisi Kemudian isi pin Kemudian pembubuhan Kemudian download ya Nah ini tutup Ini adalah untuk alurnya Kemudian disini kita buat tanggal dulu Kemudian pada bagian nomor dokumen Akan saya berikan nama saya Coba ya Saya berikan nama saja Misalkan Surat lamaran Oke kemudian saya klik disini Kemudian diarahkan menuju ke surat lamaran Oke surat lamaran saya adalah yang ini Klik disini Kemudian saya klik open Oke sedang proses di upload Ini kita tunggu dulu Masih 3% Ini adalah jumlah file nya Ini kapasitasnya 548 KB Coba nanti bisa Bisa sukses apa enggak Oke kita tunggu dulu aja ya Susah Coba saya Di kosong aja Untuk tanggal dan juga nomor dokumen Kita klik disini Saya taruh di surat lamaran dulu Oke sudah berhasil Sekarang saya coba scroll ke bawah Nah sekarang ini Kemudian materinya ini kita seret ya Kita seret ke bawah Kemudian kita sesuaikan untuk materinya ditempatkan dimana Oke kita sesuaikan Saya akan tempatkan disini ya Nah disini Karena materinya gak boleh menimpa gambar ataupun juga tulisan Oke ini disini Kita bubuhkan disini Semoga saja memang seperti ini nanti benar teman-teman Kemudian setelah kita rasa ini menaruhnya ini sudah benar Kita taruh sini Nah sekarang ini saya download ya Bubuhkan ematray Kita klik bubuhkan ematray Apakah kamu ingin membubuhkan ematray Ya Kemudian kita disuruh untuk membuat pin Oke saya buat pin dulu ya Kemudian konfirmasi ulang pin Kemudian disini Pin ini harus diingat Supaya nanti kita bisa membubuhkan berikutnya ya Lanjutkan Pin lagi Klik lanjutkan Oke Sekarang sudah proses Nah sekarang coba kita cek ya Kita cek ke bawah Apakah sudah benar Nah sekarang sudah tertera ya Ya ematraynya sudah ada disini ya Oke teman-teman Sekarang kita cari tombol unduhnya Dimana nih tombol unduhnya Nah tombol unduhnya adalah disini Kita klik disini ya Unduh Oke disini sudah masuk surat lamaran Sekarang saya kembali ke SSCASN Saya tadi sudah membubuhkan ematray Pada surat lamaran ya Nah sekarang kita unggah Yang diunggah ya Yang sudah dibubuhi ematray tadi Kita klik unggah Kemudian disini Kita klik disini ya Saya klik disini Unggah pdf yang sudah ada ematray Cari file nya Nah ini tadi sudah ada ematray nya kan Kemudian kita klik open Unggah pdf berhasil Kita klik baiklah Nah sekarang kita cek ya Kita lihat surat lamaran ini Sudah ada ematray nya ataukah belum Kita klik lihat Oke kita scroll ke bawah Coba dilihat sudah ada ematray nya atau belum Oke ematray nya sudah tersemat disini Inilah contoh untuk pengalaman saya Yaitu ketika membuat akun Kemudian membeli ematray dan juga membubuhkan ematray Oke nanti untuk pembubuhan ematray yang lewat akun SSCISN Nanti kita akan memberikan tutorial pada video berikutnya ya Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh